Selamat datang di channel kami. Basilika Santo Yonez Lateran sendiri adalah basilika agung yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung putra dari Santa Helena pada tahun 324. Dalam sejarah gereja katolik sendiri basilika ini adalah basilika agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian dalam gereja setelah 3 abad lebih berada dalam kancah penghambatan dan penganyayaan yang dilakukan oleh para Kaisar-Kaisar Romawi sebelum Kaisar Konstantinus Agung. Gereja ini mengingatkan kita akan baik suci, sebuah tempat di mana Allah berdiam dan disembah oleh umatnya. Basilika ini bukan hanya sebuah situs sejarah tetapi juga sebuah lambang gereja yang hidup dinamis, penuh semangat, memancurkan air kehidupan ilahi dan kasih ilahi. Perayaan ini juga mengingatkan kita bahwa kita masing-masing yang percaya kepada Allah dan Yesus Kristus putranya adalah bagian dari rencana Allah untuk membangun baik rohani dan kerajaannya di dunia. Dalam bacaan dari nubuat Nabi Yeskiel dikatakan bahwa ketika Nabi Yeskiel dibawa malaikat ke gerbang baik suci, ada air yang mengalir keluar dari ambang pintu baik suci. Sumber air itu mengalir terus dan kemana air itu mengalir segala makhluk akan hidup. Sumber mata air ini yang menjadi sungai melambangkan air hidup, air yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan menyuburkan. Gereja adalah tempat pertemuan kita dengan Allah. Gereja juga menjadi sumber air kehidupan yang memberi makanan bagi jiwa dan roh kita. Gereja adalah tempat di mana rahmat Allah mengalir bagi seluruh umat manusia. Kita sebagai umat yang percaya mencari penyembuhan rohani, belas kasih dan berkat Allah melalui gerejanya. Kita sendiri dikatakan oleh Rasul Paulus juga merupakan baik Allah tempat di mana roh kudus tinggal dan bersemayam. Karena roh kudus tinggal dalam diri kita, maka kita juga harus menjaga diri kita tetap bersih dan tidak tercemar oleh dosa. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai tempat roh kudus tinggal. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan bagaimana Yesus membersihkan baik Allah di Yerusalem. Baik Allah di Yerusalem sendiri sudah dicemari dengan berbagai tindakan kotor. Di mana orang-orang berjualan dengan mencari keuntungan yang besar dari para peziarah yang datang ke Yerusalem. Yesus ingin menegaskan bahwa tempat itu adalah tempat suci, tempat untuk ibadah, doa, dan pertemuan dengan Allah. Bukan tempat yang seharusnya dikotori. Dalam perayaan hari ini, kita dipanggil untuk merenungkan arti pentingnya gereja. Bukan hanya sekedar bangunan fisik yang nyaman untuk berdoa dan berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan jemaat umat beriman. Gereja adalah kita semua sekaligus menjadi medan perjumpaan kita dengan Allah di mana kita ingin menjaga kekudusan tubuh dan jiwa kita. Kita sadar kita adalah orang yang rapuh, yang kadang mencemarkan tubuh kita sebagai baik Allah karena dosa-dosa kita. Allah melalui gerejanya sudah menyediakan berbagai sarana pengudusan diri melalui terutama melalui sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengampunan dosa. Coba kita ingat bersama kapan terakhir kali kita mengaku dosa. Rahmat pengudusan terus-menerus menditawarkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ini juga tergantung dari kita semua. Apakah mau menerima rahmat pengudusan itu dengan sukacita atau ogah-ogahan dan menganggap sakramen pengampunan dosa tidak bermakna dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Mari kita menjadi gereja yang kudus, yang murni, dan berkenan bagi Allah yang mengalirkan rahmat sukacita dan berkat untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita terus merayakan hadirnya Allah dalam hidup kita yang mengalirkan air kehidupan bagi semua yang datang mencarinya. Amin. Amin. Amin.